Hai teman-teman Primary 2 dan juga Primary 5, kita bertemu lagi dalam kegiatan Religious Education kali ini yang berjudul Penguasaan Diri, atau bisa juga kita sebut Pengendalian Diri. Nah sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini teman-teman, teman-teman tolong panggilkan papa atau mama dulu ya, Miss mau menyampaikan tujuan kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu, tujuan dalam kegiatan Religious Education Christianity kali ini, yaitu penguasaan diri adalah agar anak-anak mampu untuk menarasikan apa itu penguasaan diri, anak-anak mampu menarasikan pentingnya penguasaan diri, lalu anak-anak juga dapat menarasikan contoh sikap penguasaan diri. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat menampingi anak-anak hari ini. Oke teman-teman, teman-teman pernah mendengar enggak penguasaan diri, atau mungkin pengendalian diri, pernah enggak teman-teman? Lalu teman-teman tahu enggak artinya itu apa? Nah, coba nih teman-teman, coba kalian ingat-ingat. Apakah kalian sering atau pernah merasa kesal? Lalu kalau pernah, dalam sehari berapa kali? Jadi, berapa kali dalam sehari kalian merasa kesal? Dan ketika kesal, apa sih yang kalian lakukan teman-teman? Apakah kalian bisa menguasai diri? Atau mengendalikan diri, teman-teman? Misalnya nih, kalian sedang zoom, atau kalian sedang serius mengerjakan tugas. Nah, tiba-tiba kalian diganggu oleh adik kalian, teman-teman. Lalu langsung kalian menjadi tidak fokus, menjadi tidak bisa mengerjakan, atau menjadi kesulitan. Atau misalnya juga kalian sedang asik menonton. Lalu tiba-tiba listriknya, atau wifi-nya tiba-tiba mati, teman-teman. Lalu langsung tidak bisa menonton. Gimana sikap kalian? Apakah kalian langsung kesal? Langsung marah? Lalu ketika marah, apakah kalian melempar barang? Atau membanting meja? Membanting barang-barang? Lalu mungkin kalian berteriak? Atau mungkin jangan-jangan kalian berubah jadi seperti huk, teman-teman. Pernah nggak? Lalu apakah menurut kalian hal itu baik? Apakah dengan teman-teman marah? Teman-teman melempar barang? Apakah itu menyelesaikan masalah, teman-teman? Mungkin ada juga yang kesal, marah, lalu tidak mau melakukan lagi? Apakah itu menyelesaikan masalah, teman-teman? Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Teman-teman mungkin suka makanan yang manis-manis, atau makanan yang digoreng, atau mungkin teman-teman juga suka makan mie instan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu kalau teman-teman tidak boleh terlalu banyak makan makanan seperti itu. Teman-teman sudah berjanji dengan mama papa sudah membuat kesepakatan untuk tidak makan terlalu banyak. Tapi teman-teman masih mau tambah, teman-teman masih ingin makan lebih banyak lagi. Nah, padahal kalian sudah membuat kesepakatan dan kalian tahu kalau tidak boleh terlalu banyak makan. Bagaimana sikap kalian, teman-teman? Apa yang kalian lakukan? Nah, sekarang teman-teman, coba Miss mau tanya. Kenapa sih kita perlu menguasai atau mengendalikan diri? Coba bayangkan kalau orang-orang dan teman-teman tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang akan terjadi ya kira-kira? Nah, jadi menurut kalian teman-teman, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan agar bisa menguasai diri. Oke, sekarang kita coba yuk. Kita dengarkan apa firman Tuhan hari ini tentang penguasaan diri. Coba teman-teman, kalau teman-teman ada alkitab di sekitar teman-teman, teman-teman bisa buka juga dari alkitab teman-teman. Amsal 25, ayat 28. Sudah, temuk? Kita pecah sama-sama ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oke, teman-teman baca sekali lagi ya, ayat berikut di dalam hati. Lalu coba teman-teman merugikan, apa maksudnya? Teman-teman juga bisa berdiskusi dengan orang tua teman-teman. Nah, kalau sudah, Miss Shirley dan Miss Lia sudah menyiapkan sebuah link cerita. Teman-teman bisa buka linknya bersama link video ini, teman-teman. Nanti kita baca dan dengarkan sama-sama. Nah, lalu coba teman-teman ceritakan ya ceritanya tentang apa. Terakhir ya, teman-teman. Miss mau tanya nih, ketika kalian marah, kecewa, kesal, atau ada hal yang tidak sesuai keinginan kalian, apakah teman-teman pernah berdoa pada Tuhan? Kalau belum, yuk kita coba mulai hari ini. Sekalian juga, teman-teman, sekarang kita berdoa yuk untuk mengucap syukur dan berdoa buat hari ini. Apapun yang mau teman-teman doakan. Oke? Oh iya, jangan lupa, Miss Lia dan Miss Shirley juga tunggu video diskusi dan cerita dari teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalani kegiatan hari ini dan Tuhan memberkati. See you!